Masa kecil Sinyo sangat berat. Meski lahir dari keluarga ekonomi Mapan, Sinyo tidak dimanja dengan kepunyaan orang tuanya. Sinyo adalah anak dari Yowche Sarundayang, warga Tata Arantondano, dan ibunya Yulian Liu, warga Kewangkoan. Pria bernama lengkap Sinyo Hari Sarundayang ini tidak lahir di rumah sakit. Sinyo lahir di Lepoh, Kobong, Pece, Desa Talikuran, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa, 16 Januari 1945. Pada zaman pergolakan Jepang, Sinyo yang waktu itu ada dalam kandungan ibunya harus menyingkir dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Salah satunya, Goa Jepang Kawangkoan. Saat Sinyo lahir, ayahnya bertugas sebagai pasukan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Saat Jepang menyerah tanpa syarat, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi Indonesia termasuk Kawangkoan mulai membaik. Tahun 1957, Sinyo dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Sekolah Rakyat Kota Mobagu. Di sana, Sinyo tinggal bersama Opa Hendrik Sarundayang dan Oma Margaretha Mamuaya. Opa Hendrik Sarundayang pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau Sangadi di Kota Mobagu tahun 1933 hingga 1935. Dari Opa Hendrik lah, Sinyo belajar kepemimpinan pluralis, bagaimana menjadi pemimpin masyarakat majemuk. Sinyo melanjutkan Sekolah Rakyat Minasatomohon tahun 1959. Sinyo tinggal di rumah pendeta Alberto Z. R. Wenas, ketua Sino de Gemim periodo 1942-1967, dan di rumah Herman Wenas, Mayor Minasa. Ayah Sinyo sempat menjadi camat di Tompasok Baru, Kawangkoan, dan Sonder. Tahun 1964, Sinyo melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Setelah 4 tahun di unsrat, Sinyo melanjutkannya di Fakultas Ketata Negaraan dan Ketata Niagaan Untak Jakarta. Sinyo harisan dayang adalah sulung dari dua adiknya, Yeni dan Richel. Setelah melalui berbagai jinjang pendidikan tinggi, akhirnya Sinyo memutuskan untuk menikah membentuk keluarga. Di saat usianya 24 tahun, tepatnya pada 17 Juni 1969, Sinyo menikahi wanita pujaan hatinya. Nyonya Dece Laotambuun, Bunga Desa, Kolongan Atas Sonder. Pernikahan mereka dikeruniai lima orang anak. Anak tertua, Teven J. Sarundayang, Fanda R. Sarundayang, Fabian R. Sarundayang, Eva C. Sarundayang, Sinta Sarundayang. Saat usia pernikahan baru enam bulan, Sinyo melamar sebagai pegawai negeri sipil dan ia langsung diterima. Sinyo menjadi PNS pada 1 Januari 1970. Sinyo pun langsung menjalankan tugas di kantor gubernur. Dan di tahun yang sama, Sinyo meraih gelar sarjana di Fakultas Ketata Negaraan dan Ketata Niagaan Untak Jakarta. Tahun 1975 hingga 1976, Sinyo mendapat kesempatan tugas belajar dari gubernur saat itu, General Hein Victor Worang. Untuk mendalami administrasi teritorial di Institut International Administration Public Franchise, Perancis, dan menjadi lulusan terbaik. Sekembalinya dari Perancis, Sinyo menjadi konseptor gubernur Worang. Sinyo pun diberi kepercayaan yang lebih besar lagi, Saat diangkat menjadi Kepala Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur di tahun 1977 hingga 1978. Saat usianya masih sangat muda, Yaitu 32 tahun, Telah menjadi pejabat eselon 2. Karir birokrat Sinyo bukan karbitan. Anak seorang camat dan cucu seorang kepala desa Telah mengalirkan darah pamong dan abdi negara dalam diri Sinyo. Semua ini diperkuat pula dengan jenjang pendidikan yang telah dijalaninya. Saat Sinyo berusia ke 33 tahun, Sinyo sudah mencapai karir birokrat tertinggi Sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Atau Sekwilda Kabupaten Minasa Pada 1978 hingga 1986. Sinyo dilantik menjadi wali kota-kota administratif Bitung Dan menjabat selama 14 tahun atau 3 periode dari 1986 sampai 2000. Prestasi demi prestasi dicapai Sinyo sepanjang masa tugasnya. Pengalaman karir sejak masa muda selama di birokrasi pemerintahan Menjadikan Sinyo sebagai pamung praja yang matang dan membuatnya semakin tangguh. Mengikuti sespanas di tahun 1986 dan terpatnas di tahun 1988. Sejak tahun 1987, Sinyo aktif mengikuti kegiatan internasional. Sinyo juga penerima berbagai sertifikat pendidikan dari Inggris, Netherlands, Amerika. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara dengan setumpuk tugas dan tanggung jawab Yang dipercayakan kepadanya, Sinyo masih bisa membagi waktunya untuk menulis buku. Di tahun 2001, Sinyo dipercayakan untuk memegang posisi orang nomor 3 di Kementerian Dalam Negeri Sebagai Inspektur Jenderal atau Irjen Depdagri. Saat itu, kondisi Indonesia tengah bergejolak. Awal reformasi di segala bidang berdampak pada pergolakan politik dan sosial masyarakat Yang berujung terciptanya gesekan di masyarakat dan melahirkan konflik horizontal Di berbagai daerah dari kepentingan politik kerana suku, agama, ras dan golongan. Menteri Dalam Negeri saat itu, Hari Sabarno, menemukan Sinyo Hari Sarundayang Sebagai mutiara dari timur, yang oleh umat muslim di Maluku Utara diberi julukan Khalifah Dan bagi umat Kristen di Maluku dijuluki Malaikat Kecil. Setelah sukses mengembang tugas negara di Ternate dan daerah lain di Provinsi Maluku Utara Sinyo kembali ditugaskan oleh Presiden Megawati Menjadi gubernur dan penguasa darurat sipil di Provinsi Maluku Tahun 2005, Sinyo menyelesaikan tugasnya sebagai Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Dan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Megawati Yaitu bintang jasa utama Dan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sinyo diberi penghargaan bintang maha putra utama Pada 21 Juli 2005, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung Dan hasilnya, Sinyo Harisarundayang terpilih menjadi gubernur didampingi oleh Almarhum Freddy Harisualang Sebagai wakil gubernur masa bakti 2005 hingga 2010 Dalam kepemimpinan SHS, wilayah Sulawesi Utara bertambah menjadi 6 kabupaten kota baru Sehingga di tahun 2008, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 kabupaten dan 4 kota Dan untuk kedua kalinya, saat berpasangan dengan Dr. Jauhari Kansil MPD Sinyo Harisarundayang terpilih kembali sebagai gubernur Sulawesi Utara Melalui pemilihan langsung untuk masa bakti 2010 hingga 2015 Kemajuan demi kemajuan terus diraih SHS sukses menjadikan daerah Nyur melambai sebagai pusat pelaksanaan MAIS WOC, CTI Summit, Sailbunaken, AASSREC, AEM, GCF, Pacific Partnership, ATF, CCM, Turk Asia Pacific Choir Games, WCRC Selain itu, Sinyo Harisarundayang juga mencatatkan prestasi dianugerahkan Dr. Honoris Kausa Pemimpin masyarakat majemuk oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur Di usia lanjut, Sinyo Harisarundayang meraih gelar doktor dengan predikat kum laut Dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Dengan disertasinya Geostrategis Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik Sulawesi Utara yang terbilang aman, menarik kepercayaan investor Juga memiliki sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi Kami masyarakat Sulawesi Utara patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi pengabdian tulus Bapak Dr. Sinyo Harisarundayang, putra terbaik Sulawesi Utara